Intro Halo teman-teman, sudah ngopi belum? Saya punya beberapa kopi yang bisa saya rekomendasikan dari Jawa Tengah. Ini contohnya, ini ada kopi lawing, kopi gunung sari. Siapa yang punya? Ada juga ini kopi terakopi, Arabica. Gede banget ya. Terus kemudian kopi Gurilang. Ada juga kopi, apa ini? Kailasa. Kailasa. Ada kopi banaran yang dikemas dalam gelas kaca. Ada juga asal kopi. Asal kopi dan ini premium quality. Tulisannya begitu. Banyak sekali produk kopi yang sebenarnya kita punya. Mulai dari edisi ini, Ruang Ganjar saya manfaatkan untuk mengendorse kopi. Lawang negara kita punya banyak banget perkebunan kopi dan enak-enak lagi. Kopi termahal di dunia saja dari Indonesia kan? Nah, untuk yang pertama ini saya pamerkan kopi asli dari Jawa Tengah. Untuk teman-teman petani maupun penjual kopi dari manapun, dari seluruh Indonesia yang mau saya endorse. Silahkan, nanti bisa DM saya, di sosmed saya, atau bisa nulis di kolom komentar. Gratis, tenang saja. Oke? Nah, sekarang kita serupo dulu kopinya. Ini kopi beneran, tapi gelasnya gede. Bismillahirrahmanirrahim. Wow! Panas! Tapi memang kalau ngopi sendirian begini, rasanya ada yang kurang. Enaknya ya rame-rame, minimal berdua. Bisa sambil ngobrol, diskusi, rasan-rasan. Sayangnya beberapa teman yang biasa ngopi bareng, seminggu ini sedang isoman. Cian jengkel gitu, tenang. Covid nggak selesai-selesai. Rampung delta, sekarang keluar lagi ada Omikron. Alah-alah, pengennya ya nggak percaya. Pengennya ya hidup kembali normal saja. Tapi nyatanya sudah banyak yang kena. Saudara atau teman Anda, sudah ada kan yang sekarang positif? Saya doakan, mereka semua segera sehat ya. Memang kalau saya baca-baca, varian Omikron ini tidak semengerikan delta. Cuma penyebarannya saja yang sangat cepat. Dan lebih cepat dari delta. Tapi ya, jangan terus kita semua meremehkan. Apalagi kok nganggep nggak ada. Jangan. Kemarin saya nerima banyak wadulan. Loh, Pak, itu Bupati Karangannya kok ngajarin masyarakat agar nggak peduli sama Covid. Disuruh nganggep Omikron ini tidak ada. Gimana itu, Pak? Sebentar, toh. Sing tenang, Masih. Sabar. Sing tenang, Masih. Dan nggak usah geger duluan. Menurut saya, sebenarnya itu cuma cara dari Pak Bupati Karangannya untuk menenangkan masyarakatnya. Diso mau wocoro, negoro mau wototo. Mas Juliet Mono menjelaskan dalam lingkup masyarakat tertentu. Itu kan di acara kondangan, bukan publik secara luas. Mungkin menurut beliau, warga di situ hanya bisa diajak bicara dengan cara itu. Nyatanya, pada saat Mas Juliet Mono bicara, banyak warga di situ yang tetap pakai masker kok. Jadi itu hanya untuk warga di situ. Itu kan menjadi konsumsi publik umum setelah ada yang unggah di medsos terus rame. Makanya sekali lagi saya ingatkan, Saring sebelum sharing. Jangan sampai apa yang kita posting menjadi viral dan dimaknai berbeda dari konteks pada saat ada di lokasi. Kayak teman-teman stand-up komedi itu kan juga begitu. Ketika tampil di panggung kan ada aturan, tidak boleh direkam. Karena khawatir goyernanya atau jokesnya di panggung itu viral di kemudian hari. Dimaknai macam-macam dan kemudian hanya karena publik umum tidak tahu konteksnya, pada saat kejadian, apalagi kalau videonya sudah dipotong-potong, makin runyam. Tapi apapun itu sekali lagi jangan sampai kita meremehkan. Jangan menyempelikan Omikron. Ingat, lawang nyatanya kasusnya naik, yang dirawat di rumah sakit karena COVID, yang isolasi juga jumlahnya makin meningkat. Eh Jawa Tengah meningkat loh. Ya, level PPKM-nya juga beberapa kota kabupaten meningkat loh ya. Yang meninggal juga masih ada. Meski setelah saya teliti, warga yang meninggal itu pertama, karena komorbit, ada penyakit bawaan. Kedua karena belum divaksin. Makanya saya dorong betul Bapak Ibu, teman-teman semuanya yang belum vaksin, ayo vaksin sekarang. Insya Allah itu akan melindungi. Saya bersyukur, vaksinasi di Jawa Tengah untuk yang dosis pertama, Alhamdulillah sudah sampai ya 91,32 persen. Yang dosis kedua sudah 72,35 persen. Dan yang dosis ketiga masih 3,6 persen. Maka untuk para lansia, adik-adik, anak-anak yang usia dini, segera divaksin. Untuk yang dosis ketiga ini kan masih kecil jumlahnya. Nah sekali lagi, yuk segera ke pusat-pusat vaksinasi. Cus, biar lebih kuat. Dalam bahasa berbeda dengan Pak Bupati Karanganyar, saya mau tegaskan bahwa panjenengan semua, seluruh masyarakat tidak perlu panik. Tidak perlu khawatir. Saya yakin, seyakin-yakinnya, hakul yakin, kita bisa mengatasi varian Omikron ini. Ibarat anak sekolah, kita ini kan sudah melewati ujian semesteran. Nah sekarang ada ulangan harian. Masa? Gak bisa ngatasi. Insya Allah bisa. Varian Delta kemarin itu ujian paling berat bagi kita. Sangat berat. Lonjakan kasusnya saja sampai 543,61%. Dan saudara kita yang meninggal, meningkat mencapai 411%. Makanya Bapak Ibu, teman-teman, jangan sampai kejadian seperti varian Delta itu terulang lagi. Jangan sampai. Tentu kita semua berdoa pandemi ini segera berakhir, tapi kan kalau cuma berdoa tanpa dibarengi satu ikhtiar, satu usaha yang ada artinya. Nah, usaha apa yang harus kita lakukan, panjenengan semua pasti sudah paham. Yang kemarin masih marah-marah kalau diingatkan untuk pakai masker, sekarang tolong. Ayo patuhi aturan. Pakai maskernya. Yang kemarin masih seneng nongkrong, ngumpul-ngumpul, sekarang kurangi dulu lah. Tanggung kesadaran diri. Jurus yang kemarin kita jadikan senjata untuk mengatasi varian Delta, bisa kita pakai. Jogotongo, ayo hidupkan lagi. Satgasnya, ayo mulai gerak lagi. Teman-teman yang ada di Satgas Provinsi juga sudah mulai bergerak. Kemarin saya dapat videonya di kampung-kampung, Babinsa, Babinkam, Tipmas, Toko Masyarakat, Desa, semuanya bergerak lagi untuk mensosialisasikan. Keren. Saya minta untuk teman-teman yang di kabupaten, di desa, di RW maupun RT, ayo kita gerakkan lagi Jogotongo kita. Pintu-pintu masuk kampung, yuk dijaga untuk mengingatkan. Agar di antara kita terus saling mengingatkan. Kalau ada yang nggak pakai masker, ingatkan dengan baik-baik. Baik juga tetangga kita, tamu kita, siapapun yang datang untuk kita ingatkan. Nah, cara mengingatkan ini disesuaikan dengan situasi dan budaya yang ada di masyarakat masing-masing. Bisa dengan cara serius, ada juga yang kalem, atau mungkin dengan guyon-guyon. Yang penting bisa mengajak warga untuk patuh prokes. Yang penting bisa menggerakkan seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama melawan Omikron ini. Karena pemerintah tok nggak bisa. Masyarakat tok juga nggak bisa. Kita bisa kalau kita bersama-sama. Semoga usaha barat kita ini jadi jalan untuk kita bisa terbebas dari pandemi. Tetap jaga kesehatan, terus jaga kewarasan, dan jangan lupa ngopi. Seruput lagi. Gulasnya gede. Terima kasih. Terima kasih.